Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah menerima anak beruang madu dari warga desa Tumbang Manggu, Kabupaten Kasongan. Anak beruang yang baru berusia 3 minggu ini diduga lepas dari induknya di area hutan desa. Rabu siang Abdul Karim, pegawai BKSDA yang bertugas merawat hewan tersebut mengatakan, karena anak beruang belum bisa beraktifitas dengan normal, maka setiap hari harus diberi minum susu. Bahkan untuk sementara anak beruang yang belum bisa makan buah-buahan dibawa pulang ke rumah untuk dirawat. Petugas akan merawat anak beruang selama 3 tahun sebelum dilepas liarkan. Beruang madu masuk kategori hewan yang dilindungi yang populasinya sudah sangat berkurang. Baru dua hari diserahkan warga dari Kasongan yang ditemukan di jalan di sekitar hutan. Kebetulan kemarin ada bekas gigit anjing juga, karena mungkin pas terpisah itu dikejar anjing umurnya paling 3 minggu. Selain merawat anak beruang, petugas juga merawat empat beruang madu dewasa, dua di antaranya siap untuk dilepas liarkan. Dari Palangkaraya, Syahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan.